Hai guys selamat malam bagi pada ngapain di rumah ya pasti sendirian kayak gue dong lagi nongkongnya sama kong lho iya gak kong lho kamu punya temen gak? Tegium tidak mampu oke guys kita ketemu lagi di konten maya alul tv nah seorang denis ini kan ngomong di kontennya tetangga sebelah ya bahwa lu misalnya ditanya lu gak perawan umur berapa gitu kan lu berani ngomong gue gak perawan umur sekian sekian ih disi yang kita yang liat aja nih dia berani banget ya ngomong kayak gini nih orang tuanya gimana nih ya kan kalau disini aku sih mencoba untuk jadi diriku yang apa adanya gitu loh disaat seorang menanyakan aku dengan serius aku akan mencoba apa adanya aku mencoba untuk tidak halu bisa aja sih sebenarnya aku jawab enggak gitu orang juga kan gak tahu aku mencoba apa adanya gak munafik ya gak munafik dan gak munafik dan untungnya juga gue bohong ya kan tapi ini Indonesia kan timur yang di apa budaya yang di angkat kan budaya ketimuran kan lebih baik lu jadi kosong ngomong deh kayak kurang pantas apa gimana kalau yang bunda maksud saya ngomong itu seperti viral enggak itu aku mencoba untuk diri apa adanya jadi diri lu apa adanya karena itu pertanyaan itu enggak ada script langsung ditanya gitu jadi aku mencoba jawab apa adanya kayak gitu gitu ya gak munafik buat apa juga kan orang tuamu gimana gak apa-apa atau pada saat tahu ada berita ada konten gini mereka lihat gak lihat ya pasti mereka masih ngikutin terus khawatir atau gimana mereka harus udah tahu gak ya aku kan udah umum 29 bunda kalau masih perawan berarti gak raku kali bunda aku ya dong bagus gak aku raku lah bunda yang penting kan menurut batasku masih wajah aku gak jual diri gak jual diri simpanan dan gitu-gitu gak macem-macem dan melakukannya juga sama-sama suka bunda oke oke dan dalam pacaran wajah dong gak juga ya krik 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 wajah ya bukan berarti kalian juga harus gitu tapi ya apa adanya aku sih yang nah lu disampaikan lu jangan ngikutin gue gitu dong iya jangan ngikutin ya yang perawan tetap perawan gitu kan iya yang jaga gitu perawan jaga jangan kayak gue jangan kayak gue hahaha tapi nih lu bener-bener jujur banget aku ini mencoba untuk apa adanya bukan supaya kalian ikutin gitu bukan berarti contoh yang dicontoh juga ya kayak lu bikin konten sombong-sombong gitu kasih tau juga nanti jadinya gitu oh iya bener-bener jadi kalian tuh banyak banget kan dari kalian tuh yang bikin-bikin konten ikut-ikutan aku nggak disarankan buat semua orang sih kalian harus sadar juga kalau kalian tuh sekuat apa kalau misalkan kayak customer aku untungnya kuat jadi mereka nggak akan lari karena menurut netizen tuh menurutku cukup bisa bikin bangkrut bukan bangkrut tapi menjurumuskan dan menjatuhkan iya iya bisa menjatuhkan mereka punya power mereka punya power untuk menjatuhkan iya iya dan karena mereka nyampainya kan kemana-mana kan kayak kasus ini kasus itu ini itu ini itu diungkap semuanya untungnya aku punya customer itu sudah saya percaya segala macam kenal kenal diri aku secara pribadi jadi nggak ada masalah oh gitu ya nah terus ini yang jadi seru adalah kata-kata hujatanmu adalah semangatku wah itu itu gue juga agak-agak bingung tuh gue percaya itu hujatanmu adalah semangatku apakah memang lu pengen banget dihujat atau emang lu bahagia dihujat atau lu jangan-jangan gila dong bunda iya maksudnya apakah itu bagi dari konten lu untuk supaya dilihat aja sebenarnya kalau aku sih mengikuti alur ya bunda ya oke jadi sebenarnya aku jujurin netizen mana yang seru mana yang seru-seruan aku balesin sebenarnya kalau aku milih dihujat atau nggak dihujat ya nggak bisa milih juga sih itu kan terserah netizen kayak aku tetap bikin konten ngegas gini nih kan aku tetap bikin kan ngajutin sekarang mungkin ada aja yang uji ada aja yang nge-friend sekarang oh jadi yang orang yang udah tahu bahwa ini si Dennis ini adalah sebenarnya buat lucu-lucuan buat seru-seruan sudah mulai sadar mungkin iya sudah mulai sadar mereka jadi awal-awalnya mungkin mereka agak kaget kali dengan oh siapa nih oh siapa nih tiba-tiba muncul kok sombong amat gitu kalau kata mantra sombong amat hahaha mungkin iya iya pas aku pertama bikin saat itu seorang 100% menghujat 100% 1000% mungkin menghujat jadi mungkin iya mereka bingung ini siapa nih sombong amat gitu-gitu nah mungkin lama-kelamaan sudah seiring berjalannya waktu mereka sadar oh nyawa mah cuma konten doang nyawa mah bercandaan nyawa mah maksudnya menghibur ada udah ada yang banyak kayak gitu jadi semua konten lo emang buat hiburan lo ya hiburan gak? bukan hiburan aku saling menghibur lah kita menghibur buat netizen yang paham iya buat paham yang gak paham ya udah silahkan muncul aja ya jangan aja bodo amat gak pusing guys dia juga gak pusing sih gak pusing tapi ya lebih baik kita kalau dalam hal memakai media sosial lebih baik kita menggunakan kata-kata positif ya kan kalau dia juga melakukan itu bukan gue bela ya gue gak bela sih dia juga melakukan hal-hal yang positif misalnya dia lu juga berjualan bunga dan alhamdulillah laku amin tapi gara-gara itu gue mau nge-challenge lu untuk bikin sesuatu konten di tempat gue nih yang ngegas banget oke nanti ya terakhir ya oke lu tutup dengan lu harus ngegas ngegas ngegasnya oke siap tapi ini konten guys ini cuma buat lucu-lucu hiburan gue hahaha karena gue liatnya gue terhibur sih sama dia yang lucu banget dan ngegas banget sombongnya wuuuuh aduh ini kok orang kok bisa ya mantep lu harus bikin segila mungkin challenge ya guys nanti tinggal yang terakhir oke kan tadi lu gak malu untuk mengakui bahwa lu udah gak perawan ya iya kenapa harus malu yang aku jaga di sini adalah orang-orang yang terdekat aku yang sering aku justru aku lebih malu kalau misalkan mereka tahu aku halu gitu aku boong gitu aku dan halu lagi hits hah? halu lagi hits halu lagi hits tapi kalau tapi kalau aku sebagai pengusaha gak cocok halu kayaknya gak ya gak lu lebih milih sombong ya iya mengacucuk menjadi peran halu nanti disangka bungaku halu lagi oke 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 lu lebih milih peran sombong iya waduh terus juga ngaku bahwa lu udah oplas oplas apa aja sih? oplas mata, hidung mata diapa gedein? iya jadi aku ini sebenarnya matanya gak ini gak apa cuman gak ada lipatan oke buang lemak iya buang lemak iya buang lemak iya buang lemak buang lemak dilakukan diumur? diumur baru oh baru karena merasa udah ada ini lemak gitu terus hidung hidung juga dokter Indonesia atau dokter luar negeri? Indonesia Indonesia lu sama ini juga oh iya iya naturalnya naturalnya apa itu naturalnya? natural enggak 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 iya karena disini aku mencoba jadi apa adanya lu lu melakukan itu supaya lu kalau ngaca diri lu merasa adanya orang melakukan itu karena gue melakukan ini karena kalau gue ngaca gue akan melihat aduh Alhamdulillah Masya Allah gue cantik ya iya untuk kepuasan diri gak ya? atau memang lu pengen pamayarin kepada orang lain? enggak untuk kepuasan diriku untuk kepuasan dirimu ya? iya biar kalau ngaca cantik gitu biar bangun tidur langsung cantik gitu gitu ya? iya gitu tapi benar-benar gak buat orang lain ya? enggak buat diriku sendiri kebahagiaan lu sendiri ya? buat kebahagiaan aku sendiri oke yang pengen gue tanya berapa pacar yang lu pernah lu pacarin selama hidup lu? pacar kalau pacar mau hidup ya? pacar sebenarnya empat empat ya? empat hanya empat? empat aku pacaran gak lama-lama semua oh lu tipe setia berarti? iya lumayan lu diselingkuhin apa lu selingkuh? kadang disingkuhin kadang selingkuh yang empat itu putusnya karena apa? kalau selingkuh disingkuhin itu pasti hubungannya udah gak baik jadi lu aku pernah diselingkuhin aku pakai selingkuh maksudnya lu selingkuh karena hubungan udah gak baik lu selingkuh aja gitu? karena dia duluan oh karena dia duluan lu bales gitu tapi lu selingkuh duluan gak pernah? enggak berapa tahun tiap pacaran lu pacarannya? ada yang pacaran 5 tahun ada yang dari umur berapa itu? aku pacaran aku pacaran dari umur 20 berarti lu gak pernah ada umur itu? enggak 22 wah ngomong lagi dia hahaha masih perawan si bunda hidungnya hidungnya gak pernah hidungnya gak pernah udah di oplas hidungnya gak pernah hidungnya gak pernah aduh berarti lu 5 tahun oh iya terus berapa tahun berapa tahun 5 tahun seperti itu 2 tahun aku pacaran lama-lama jadi kebanyakan kalau sekarang lagi deket-deket aja sekarang lagi gak punya pacar ya? enggak ada lebih memilih gak punya pacar? enggak memilih deket ada deket-deket sama ada cuman gak wajib sebut namanya dia takut dihujat oh iya iya enggak lah pacarnya kan tahu calon pacarnya juga tahu bahwa dia melakukannya karena konten tahu cuman aku disini kan sebisa mungkin gak bawa keluarga gak bawa kakak aku soalnya mereka kan pengusaha iya 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 jadi mereka takut dihujat juga soalnya itu netizen kan ini bombardir kan iya 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 jadi kalau misalkan ada yang nanya nama apa segala macam bukannya aku gak mau kasih tahu karena permintaan privasi dari mereka privasi dari keluarga dan dari keluarga iya eh bener sih kadang-kadang suamiku juga gak mau masuk konten juga dia dia agak dia agak agak takut kalau dia di konten tentang masalah bisnisnya mungkin dia happy tapi kalau dia di konten tentang masalah pribadi gue calongan-calongan tuh jadi calongan-calongan gue upload kadang-kadang gue izin dulu sayang itu mulai upload gak tapi gue tunjukin dulu kan baik ya maksudnya gak yang ngejelekin dia atau gak yang alay juga ya kan yaudahlah gak apa-apalah bini gue youtuber yaudahlah tapi please jangan lagi-lagi deh karena menurut dia tuh dia gak mau terlalu di-publish aja privasinya pengen gak semuanya harus diumbar iya iya bener-bener iya kayak gitu oh nah kan lo kan serang sering di konten-konten ini kan dan gue juga baca atau lihat bahwa lu diputusin cowok lu gara-gara lu begini gara-gara lu dihujat akhirnya cowok lu tuh tinggalin lu itu bener gak sih? enggak 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 itu konten ya itu konten juga itu bercandaan itu karena aku jawabin hujatan netizen mana ada cowok yang mau gitu jadi kadang-kadang aku mencoba untuk menghibur mereka dengan memberikan konten yang mereka mau oh iya iya paham paham misalkan hubungan pribadi aku cowok tapi lu punya cowok? belum cariin dong bunda kayak si om itu kayak si si pak itu pak musri cariin biar aku beneran bisa mefa-mefa gitu bener-bener bisa mefa ya bisa kayak bunda naik pijing gimana tuh lucu sih cariin masa ini bener kan mudah-mudahan nih dapet jodoh ya aku didoain di cariinin didoain ya mudah-mudahan Tuhan memberikan jodoh yang baik buat dia yang pas ya amin amin jam itu kan susah kan cari jodoh gitu enggak dong kalau gue sih minta sama Tuhan oh gitu ya minta sama Tuhan aku mau nya begini-begini begini-begini Tuhan dikirim dikabulin gitu dikabulin ya itu ya jawabannya ya suamiku ini gitu gitu nah terus ini kan sekarang itu kan eranya kebanyakan orang yang bisa membuat sensasi dia akan naik ya dirimu kan bikin sebuah konten yang akhirnya bisa membuat konten itu menjadi viral dilihat sama orang dengan kesengajaan itu ya kan dan menjadi sensasi ya kan sadar gak sih bahwa sampai kapan kesensasionalan itu berlaku buat dirinya kamu jujur aja ya aku sih gak peduli sama semua itu yang penting satu Indonesia tahu aku toko bunga itu kuncinya oh iya iya ini belum dibahas juga jadi sebenarnya lo melakukan ini untuk untuk memarketingin toko bunga lu iya iya kan bikin konten itu karena itu iya jadi iya jadi disitu awal aku mulai sosmed tuh bener-bener sejak PSBB aku menyadari betapa pentingnya online saat mau tutup kan tokoku di mall iya PSBB kan semua ke toko tutup semua toko tutup dan disitu aku menyadari betapa pentingnya online jadi aku mulai mencoba main medsos apa segala macem oke dide sosial akhirnya lo bikin konten deh gara-gara itu ya bikin konten ya di youtuber lah di ini influencer lah di ini lo pertama kali bikin itu apa olahraga ya olahraga dihujat juga kok itu kenapa dihujat dihujat juga mungkin karena mereka menurutku itu mereka cuman kayaknya mereka juga stress di rumah cari hiburan aja jadi semuanya diomongin dan yang menghujat itu mungkin dia juga kurang paham juga cuman bercanda dolar terus adanya satu yang jadi ikut-ikutan gitu ikut-ikutan buat merame-ramein nah kalau di media sosial itu kayak kayaknya ada sebuah trend yang ketika kamu menghujat seseorang kalau kamu ikutan eh ketika ada seseorang yang lagi dihujat dan lagi gak disukain kamu harus ikutan hujat biar power kamu naik ada yang kayak gitu apa sih itu namanya ya itu terjadi di tempatku juga sih iya apa itu namanya kalau misalnya di instagramku nih ya kan banyak yang muji nih dia muncul satu yang julid nih provokatornya itu netizen yang lain nih bisa nyerang di netizen yang julid nih ah lu caper lu ah lu dia mau cuman cari followers doang nih bunda dia gini jangan kagepin deh itu orang jadi rame kan iya 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 kayak gitu kira-kira lah yang menurutku gitu ya itu yang terjadi jadi makanya hujatan ditambah hujatan jadi rame satu ikutan 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 gitu itu bukan ada kalau orang di hujatan semua tiba-tiba yang muji paling berlebihan muji paling jadi muncul sendiri berbeda nanti juga makanya iya kalau gua kayak banyak muji ada hati yang hujan muncul tuh kan kalau aku kebalik lu hujan 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 muji keliatan gitu tapi lu bener-bener EGP banget ya EGP gak peduli aku sih yang penting toko bunga lu naik ya yang penting toko bunga lu naik ya dan aku bisa apa membiayai karyawan aku gitu sebagai sebagai atasan aku bisa mengunasi kewajiban aku iya 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 jadi lu bener-bener membuka lapangan pekerjaan dengan lu bikin konten ini mudah-mudahan konten yang memang ini kalau gak kenal seorang Dennis dipikir dia sombong banget tapi kalau gak kenal seorang Dennis dia akan tahu bahwa itu buat lucu-lucuan kalau lu kita tunggu lagi nih kayak gua di sekarang mana challenge gua akan challenge lu dengan konten yang aduh sombong banget yang orang mungkin mungkin akan kesel lihat lu kan aduh itu adalah sengaja kan iya yang penting aku gak bawa Sarah yang penting gak menghina banyak banget kan nih ada juga kejadian yang kayak bawa Sarah terus ditangkep pakai baju orang lu bunda serem iya iya jadi harus pintar-pintar lah iya 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 oke kita tunggu Dennis akan membuat sebuah gas-gasan kejulitan kesombongan yang super sombong hahaha gua challenge lu ya oke 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 siap nah ini sekarang gua challenge Dennis Dennis untuk membuat sebuah konten yang dia harus menjadi orang yang sangat super sombong maaf ya guys ini cuma buat lucu-lucuan tapi aku mau challenge karena di konten-kontennya dia berhasil membuat kontennya dia menjadi viral memancing emosi ini jangan dipancing ya ini aku bukan memancing tapi bener-bener men challenge dia seberapa cepat dia bisa bikin konten yang bikin rusuh orang oke oke kita mulai 1,2,3 hai guys selamat malam bagi pada ngapain di rumah ya pasti sendirian kayak gua dong lagi nongkongnya sama konglo iya gak konglo kamu punya temennya tercium tidak mampu dah hahaha julid sih itu ini kalo udah gak kenal sih udah gila-gila sombong banget ini orang ya gitu kan tadi aku aja makan di restoran katanya ada yang minta foto katanya mamaku pengen jambak kamu hahaha oh iya 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 gua juga denger tuh orang-orang pengen gua jambak nih orang gitu kan iya 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 dan lu berhasil loh berhasil ya berhasil bikin orang gemes berhasil membuat orang ini orang nyebelin banget kayak sombong banget kayak emang dia punya apa sih gitu kan orang bedi tadi-tadi tau iya 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 bagus-bagus berhasil jangan dimasukin hati ya guys ini cuma buat lucu-lucuan seru-seruan ya terima kasih buat Dennis yang udah bawa bunga yang cantik ini bunga-bunganya banyak banget terima kasih semoga sukses toko bunga mulu amin dan mudah-mudahan kamu akan jadi sosok yang inspiratif buat masanya terbanyak amin dan mudah-mudahan yang gak kenal Dennis keujatannya berkurang amin malah membuatmu jadi sebuah hiburan iya makin sombong-sombongan nih tapi sombong dalam bukan sombong beneran dalam hati ya bukan dari hati tapi bener-bener buat konten yang lucu jadi akhirnya jadi kalau mau gue julid bener-bener julid kami buat konten bukan buat serius iya sekarang orang-orang mungkin udah banyak yang menyadari kok jadi udah ada fanbase segala macem gitu ya kalau perlu jangan-jangan lama-lama julid-julid sombong-sombongan iya kan karena banyak orang-orang yang viral karena julid dan kesombongan iya sama yang penting jangan menghina jangan menghina jangan menyakiti hati orang jangan menyakiti hati orang ya terima kasih bunda terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih